Jangan lupa like, share dan subscribe ya Mas Alip ya Mas, apa kabar Mas Alip? Alhamdulillah Baik Alhamdulillah ya Gini Mas Alip, kita ingin tahu nih dari Dukai TV Ataupun dari Jawa Timur nih Tepatnya di Mojokerto dan Jombang Untuk mengenai perawatan dari LB Yakin nih Bisa spektakuler performnya Itu seperti gimana ya? Jadi, kalau untuk perawatan harian dan lomba Yakin tuh gak ada yang dibedain-bedain Cuman dia mungkin tempat Dia itu tempat naruhnya dia itu beda sama lobet lain Jadi dia ada di kamar Sendiri, gak digagungin sama lobet lain Untuk perawatan harian itu Dia pagi mandi Keluar jam 8 Di Jumur kalau ada panas Kalau gak ada panas Dia angin-angin aja Dia mandi-mandi sendiri Pakai tepuk Untuk LB Yakin sendiri nih Mas Alip Dia pakai untulan atau enggak? Dia pasangan Ada pasangan ya Dia juga Pernah produksi tapi gak jadi Pernah produksi tapi gak pernah Gak jadi ya? Gak jadi ya Dari LB Yakin sendiri Usianya sekarang berapa sih? Mas Alip Baru mau 2 tahun Baru mau 2 tahun ya Nah, kisahnya nih LB Yakin Bisa seperti ini performnya Dulu pastinya kan dari 0 ya? LB Yakin itu Nah, kisahnya ini seperti apa sih mas? Atau beli gimana? Atau memang terah juara? Atau dari kios lah Katakan seperti itu Nah, gimana sih mas bisa mendapatkan LB yang Seperti LB Yakin sekarang nih? Namanya aja udah keren ya Yakin Jadi Yakin itu Burung anakan sendiri Karena Induknya masih ada Adiknya ada Jadi Yakin ini dari Induk Yosan sama Light foam Putih light foam Jadi Dia putih Kayak albino Tapi dia bukan albino Light foam Bisa hampir kebiru-biruan Tapi dia Putih Betinanya itu Josan Oh, betinanya Josan Jantannya yang light foam Makanya Yakin Untuk warna Bapaknya Warnanya putih Light foam Terus Yakin ini sedih Ceritanya Jadi dia burung gak diurus Awalnya itu burung Burung Tidak Ter Apa ya Terjamah Terjamah Jadi hanya digantung aja Setiap hari digantung Dia bunyi-bunyi Jadi awal mulai itu Suatu hari Jadi di depan rumah itu Ada orang yang lagi Bangun proyek Bokap kerja Terus balik kerja Dibilangin sama orang proyek Katanya Burungnya Buminya Mangap Bokap belum ngerti Burung koslet itu Kayak gimana sih Ini burungnya koslet pak Gitu Kata orang proyeknya itu Mungkin dia Mau yang labat Saya juga gak ngerti Besoknya itu Bokap ambil hibur Cuman pengen tahu Yakin benar Buninya kita Tengah Digantung seharian Dari pagi Dari bokap bangun Sampai siang Ditunggu itu Gak bunyi Sama sekali Nah pas bokap Mau masuk Kedahli rumah Di bikin kopi Yakin bunyi Dilihat Bunyi Nah awal mulai Bunyi Itu jadi Dia manapnya Lama dulu Lip sync dulu Atau gimana Jadi dia Cuman malap aja Tadinya Gak ada suara Gak ada suara Ditangkap sama bokap Dikirain sakit Eh ternyata Dicek Badannya Dungu Gak ada masalah Bapaknya Dibuat lahat Sudah dimasukin Lalu ke kandang Malam Dia bunyi lagi Kayak gitu Nah terus Ada yang Rawat sekarang Namanya Likun Itu dipanggil Ke rumah Buat Ngeliat Burung Yakin Ini Ini Coslet Nah terus Pertama Likun Gak percaya Pas di Tepuk Coslet Kayak apa Sih Dibilang Gitu Burung Gue Ngekeke Mangat Cuman Dia gak Pertanya Akhirnya Dijemput Bersiru Ke rumah Dilihat Nah Pas Dilihat Sama Likun Ngiapin Ngi Terus Alhamdulillah Diki Likun Itu sendiri Masih keluarga Ya Masih Masih Dibilang keluarga SfD Depok Masih Family Berarti Dari Bokap Ya Betul Mas Tadi kan Saya Dengar Ya Awalnya Untuk Yakin Itu Baru Mangat Mangat Aje Masih Nah Untuk Mengeluarkan Biasanya Orang bertanya Tanya Nih Banyak Youtuber Dari Netizen Juga Bertanya Kalau Udah Mangat Mangat Untuk Mengeluarkan Suaranya Seperti Apa Perawatannya Jadi Yang Kita Ambil Kesimpulannya Gini Jadi Kalau Punya Burung Yang Dari 5 Lulis Yakin Posisinya Waktu itu Cuma Sendiri Burung Lumput Satu Satunya Di Rumah Jadi Pas Mungkin Si Yakin Ini Mau Bunyi Jadi Satu Di Rumah Lamput Yang Hidrat Lamput Untuk Keluarin Dari Lip Sing Suaranya Itu Mas Itu Berapa Lama Mas Kalau Untuk Berapa Lamput 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 awal di rumah itu ya setengah tahunan baru deh jadi ada perawatan khusus enggak sih Mas kalau perawatan khusus enggak ada paling yakin itu wajib kalau mau lomba kawin kalau sebelum lomba jadi harus kawin dulu ya jadi gue udah pasti ngerti kalau dia kalau udah dikeluarin mandi pagi dijemur pastinya selalu mantap ya Nah untuk ef-nya sendiri ini Mas untuk LB yakin yang bisa ngedongkrak performnya dia itu ada ef-f khususnya mas paling dia jagung kok jagung aja ya sehari atau mingguan seminggu dua kali seminggu dua kali ya untuk ef-nya ya Nah ini Mas ini kan masih agak kurang dalam lagi nih kita ngorek-ngorekkan ya Nah kita akan coba dalam lagi untuk perawatan dari mulai 00 nya baru lipsync ya katakan ya dari lipsync dia belum bisa mengeluarkan suara sampai dia mengeluarkan syarat dari kan kata Mas itu prosesnya satu tahun atau setengah tahun ya nah prosesnya nah dalam proses itu itu penjemurannya rutin atau pemandiannya kayak gimana perawatannya lah katakan untuk sampai di sana gitu nomor titik di sana jadi sobat yang udah itu jangan dijemur kena unggun setiap hari jadi kalau yakin itu dia udah lipsync jangan dijemur ya Mas ya dia pengalaman kan yakin ya dia hanya ditaruh garasi aja jadi panasnya itu nggak kenal langsung jadi panasnya itu bias-bias panas aja gitu anget anget terus paling jalan pagi dikeluarin paling kenal dulu itu setiap hari pasti karena kan bokap salat subuh pasti ngeluarin ke burung jadi sembari Oh jadi untuk selama proses itu perawatan sama bokap ya Mas ini juga kan kita biar kita tahu juga nih untuk event-event yang ada di nasional ya kita juga pengen tahu nih event apa aja sih yang sudah pernah digarap sama yakin nih Wah kalau untuk event semuanya kayaknya udah pernah ikut tapi event-event yang apa yang berasa lah ya itu kayak Jayakarta Cup itu 17 kali Oh Jayakarta Cup juara 17 kali Mas luar biasa terus apalagi nih Mas yang fantastik lah ada Pony Cup Pony Cup itu satu lima kali Pony Cup saat juara satu lima kali satu juara satu lima kali Mas itu Pony Cup itu di Kota mana ya Mas di Tarasol Oh Tanggerang Selatan ya terus apalagi nih Mas yang pernah diraih sama yakin Pernah yakin turun ke lomba nasional itu langsung Presiden Cup jadi dia nggak ada nggak ada jadi hamin tiga Presiden Cup yakin baru jadi maksudnya baru ngunci hmm 3 Presiden Cup 5 yang kemarin ya itu juara berapa? Cuman dapat 1 tiket langsung juara 2 Alhamdulillah mantap mantap lawan kaset kaset nasional yang legenda-legenda pernah ketemu dengan lakbet malah aja nih Mas semuanya semuanya pernah seperti siapa nih Mas boleh disebutkan Mas Freti pernah Jarwo pernah Jarwo sekarang maksudnya Borne itu Jarwo Jarwo juga terus Raden sering kalau Raden sering lakberan bareng Mas kita refresh sudah surang ya untuk lakbet preti nah kita kan tadi pernah ketemu dengan yakin ya lakbet preti itu dari kota mana Mas? sama Depok sama ya Depok ya oh satu tim ya masih keluarga Sep Depok ya oke tadi kita dengar juga lakbet Jarwo ya Jarwo itu dari kota mana Mas? Jarwo itu dari Kalimantan awal kisahnya Jarwo itu dari Karawang ya Mas? Karawang karawang ya punya Pak Haji Arya toddy kemohon toddy kemohon oke itu pernah bertanding juga ya? lawan dia ya iya oke terus tadi eee lakbet siapa lagi Mas? eee Raden Raden itu Raden Teler itu dari Bogor ya oke terus siapa lagi Mas? eee Terus banyak Sadewo, Bindewo, AWW Terus Lebor, Lobet-lobet mahal semua Sudah pernah Alhamdulillah Alhamdulillah ya sudah pernah ibarat kasarnya Panggung sepanggung bareng lah gitu ya Oke mas Dari tadi kan kita sudah ada Presiden Cup ya Jakarta Cup Jakarta Cup juara 1 7 kali Juara 1 5 kali ya di Tangsel Terus dari event nasional dimana lagi nih mas Di Piala Raja Terus Paku Alam Oh Pak Sundan Oh Pak Sundan Pak Sundan melalui di Bandung itu 1-2 kali Pak Sundan 1-2 kali ya Tiket utama juara 1 Terus sesi malam juara 1 lagi Nah prestasi yang dicapai sama Yakin udah sangat luar biasa juga nih mas ya Iya dengan waktu yang cukup singkat Tapi prestasinya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Nah dari LB Yakin kan udah masuk ke event-event nasionalnya yang sangat luar biasa nih saya lihat nih ya Ada penawaran yang sangat menggiurkan gak nih mas Dari para pemain besar Lovebird Kalau penawaran pasti banyak Apalagi pertama kali Yakin menunjukkan itu Wah galasnya diurung berorang Mungkin apa ya Kalau dibilang Yakin ini Umbet cosplay unik Jarang burung cosplay yang manap Tapi speednya cepat Biasanya lambat ya Tapi Yakin ini real Ekornya Terus volume-nya juga tebal Kalau yakin Tampil Pasti bisa denger nih Kayak kereta uap biasanya Kereta uap itu kalau gak salah Punya Dari kota mana ya mas Kereta uap itu Madura Madura ya Kereta uap ya Nah mas yang menggiurkan tadi tuh mas Nominalnya berapa sih mas Penawaran dari pemain besar nih Jadi ada satu kompon besar Tapi dia Gak mau disebut Namanya siapa Dia pernah tawar yakin Namanya 600 juta mas Wow Pantastik Iya teman-teman Inilah Hasil dari perawatan yang sangat Tidak membohongkan ya mas ya Bahwa perawatan itu memang Sangat Kunci utama Kunci utama Dan kesabaran satu ya mas ya Kesabaran Kesabaran Keyakinan Nah Keyakinan Ketemanian Nusantara Atau baru yang suka hobi main lovebird Intinya Tadi apa nih dari mas Alip Untuk menggapai semua itu Ganteng terus Ganteng terus ya Jangan Pokoknya kalau kondangan itu Jangan 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 Kita Kondangan Kita Nabung Tapi kan mas Kita ambil lagi Kondangannya kalau 50.000 lumayan Mas 50.000 kan sehari Sehari ya Saya kondangan itu banyak Oh yakin dulu pernah kondangan juga mas Pertama kali di bawah Yakin bocor di bawah doang Oh bocor di bawah doang Di atas Di atas Diem tengok-tengok Dikari pertama Itu Latres Di Sancak Tiga sesi Sesi yang ketiga Dia bunyi dua kali Udah Terus Kesokan harinya Dapat pasangan Itu yakin dulu Dapat pasangan ya Pasangan pertama kali Tiga di gantang Besoknya udah dapet pasangan Malamnya dia kawin Besoknya udah bawa lomba lagi Dia bunyi Itu langsung Satu dua kali Satu dua kali ya Luar biasa ya Gensinya Jadi Labut kosek itu Dibiki Tergantang terus Nah sekarang juga Lagi banyak orang nih Gencar nih mas Pengen mencetak Labut konslet Nah Sebenernya mas Kalau yang Kita pengen tau ya Sebenernya Labut konslet itu Itu memang bisa dicetak Atau memang udah bawaan sih mas Labut konslet Bisa dicetak Tapi bahannya Yang Punya apa ya Punya karakter Jadi Dari sekian banyak Labut Sampai Ada beberapa Labut yang Udah saya Ini juga Treatment juga Jadi cari bahan Labut Jantan Yang pertama itu Harus dia Virasi ya Labut itu harus Virasi Karena Kalau bakal Nanti masuk ke penggacaran Virasinya itu Pasti notong Atau dia pasti Berkurang Tapi buka tutupnya Dia Atau bidannya Dia jadi lebih rapat Terus yang kedua cari Labut Jantan Yang kalau Virasi Manggil Betina Itu langsung Neket Jadi kan Biasanya ada Jantan Yang kalau mau Kalian Tek-tek-tek-tek-tek Yang bisa dicetak Terus yang ketiga Ada burung Dari awalnya Lipcing Nah kalau Lipcing Ini Prosesor Lumayan rumit Karena dia Bluetooth Tenang Jadi Lipcing Ini ada Macem-macem Ada yang Lipcing Birahi Ada yang Lipcing Karakter Ada yang Lipcing Sebenarnya Sudah Consulate Terus Gak ada Suaranya Ternadanya Rusak Itu ada Juga Nah kalau Yang udah Nadanya Rusak Grid Itu Gak bakal Bisa Balik Jadi Logikanya Gini Burung Yang dari Volumenya Bagus Aja Yang Hargunya Bagus Bisa Rusak Masa Iya Yang rusak Bisa Balik Kan Gitu Kebanyakan Kan 1% Saya Bisa Jamin Balik Satu Persen Aja Banyak Gila Di Youtube Banyak Juga Ataupun Di Facebook Banyak Orang Mencari LB Gaco Yang Rusak Boleh Didawarkan Banyakan Orang Berdayakin LB Rusak Itu Bisa Balik Leng Gitu Menurut Mas Alip Sendiri Itu Gimana Kalau Rusak Hanya Jalan Lapangan Itu Bisa Tapi Lagunya Masih Untuk Nadanya Masih Bagus Masih Masih Panjang Masih 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 Adanya Lapet Dulunya Durasinya Oke Nah tiba-tiba Rusak Durasinya Hilang Dan Mungkin Lagunya Juga Jadi Hilang Dia Bawa Intonasi Suaranya Ketika Dia Banyak Di Facebook Saya Menemukan Dijual Dengan Harga Murah Si Pembelinya Yakin Ini Bisa Membalikan Karakternya Nah Menurut Pengalamannya Mas Alip Pengalaman Mas Saya Juga Pernah Beli Yang Kayak Gitu Ya Karena Mau Coba Gitu Kan Lombet Yang Udah Rusak Lagunya Yang Udah Pokalnya Intinya Durasinya Udah Ilang Itu Bisa 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 Cuman Prosesnya Itu Cukup Lama Makan Waktu Ganteng Ganteng Kondangannya Lebih Banyak Ganteng Ganteng Ya Kalau Punya Burung Burung Atau Dapat Burung Burung Yang Ex Prestasi Atau Bimana Bekas Ternak Indulasinya Ilang Itu Jangan Terlalu Difokusin Semakin Dia Difokusin Semakin Dia Kayak Ngeyal Jadi Dia Udah Diternak Biarin Aja Udah Anggap Aja Itu Burung Gak Ada Nanti Pun Suatu Saat Dia Pasti Bakal Balik Lagi Nampak Kita Harus Dikasih Umbet Ini Dikasih Umbet Itu Gak Masuk Gini Mas Banyak Yang Berta Bertanya Ke Saya Dari Inbox Saya Ataupun Whatsapp Saya Berta Nanya Bang Parel Ini Kalau Burung Konsert Ini Kebanyakan Pemain Pemain Itu Pakai Vitamin Tetes Atau Pakan Tetes Ngesi Banyak Yang Badan Nanya Seperti Itu Menurut Mas Alif Itu Kayak Gimana Mas Jadi Mungkin Ada Cuman Kita Enggak 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 Ada Lombet Konsert Yang Hasil Dari Kaya Vitamin Pakan Pakan Cuman Pasti Yang Kayak Gitu Dia Langsung Lanjut Cepat Burungnya Langsung Bagus Cepat Cuman Stabilnya Juga Bakalan Cepat Ilang Ya Jadi Sesaat Aja Banyak Lombet Yang Sesaat Jadi Muncul Wah Hasil Ini Koslet Gara Nasional Ini Nanti Ketika Dibirahi Disitu Baru Dibuji Titik Lombet Jantan Yang Punya Ini Sabar Kalau Jantan Koslet Dibirahi Itu Otak Diputer 360 Banyak Dicarik Sating Ada Di rumah Gacor Di bawah Kelapangan Lingkem Banyak Kejadian Banyak Mere Dibawah Gacor Ditetek Digantung Dia Jadi Kita Harus Sabar 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 Sama Ganteng Terus Jangan Mundur Yang Menteri Kondangan Itu Nabung 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 Ntar Suatu Saat Kita Bakal Kita Abung Lagi Tenang Itu Pengalaman Yang Sudah Terjadi Mas 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 Alip Untuk Kan Kebanyakan Nih Biasanya Borong Lovebird Yang Sudah Berprestasi Dan Namanya Sudah Besar Biasanya Muncullah Nama-nama Pakan Pakannya Nih Nah Yakin Sendiri Nih Dari Keluarga SF Depok LB Yakin Ini Mengeluarkan Pakan Gak Sini Ada Jadi Ini Bukan Bukan Karena Pakan Yakin Jadi Koset Ya Terus Karena Pakan Ini Burung Juga Jadi Bagus Bukan Jadi Ini Semua Cocok Cocok Lombet Semua Cocok Cocok Mau Milet Putih Mau Pakan Apa Kayak Mau Gold Coin Mau Airbus Milet Apapun Itu Kalau Si Lombet Udah Cocok Itu Pasti Dia Mas Betul Nah Kita Ada Pakan Namanya Pakan Yakin Itu Pakan Harian Yakin Yang Yakin Pakai Siapa Tahu Itu Bisa Menambah Daya Tingkat Ngekep Ngekep Ngebet 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 Juga Ada Jadi Yakin Itu Memang Pakan Namanya Pakan Yakin Jadi Kita Harus Yakin Pakan Itu Bisa Bikin Lombet Bagus Kalau Dari Kesimpulan Saya Pakan Itu Hanya Mendongkrak Hanya Sebagai Suplemen Sebenarnya Kita Kembalikan Lagi Ke Perawatan Ya Nah Nih Love Gartman Kalau Yang Mau Mesen Ataupun Mau Beli Pakan Yakin Bisa Hubungi Ke Siapa Mas Bisa Langsung Ke Saya Ada Kelikun Ada Partner Saya Lombet Di WA Saya Langsung Nanti Ada Di Deskripti Deskripsi Ya Saya Misalkan Di Lokasinya Di Depok Di Markas Beskin Keluarga SF Depok Nah Untuk Nama Facebook Sendirinya Apa Mas Alip Facebook Saya Ada Alif Abi Ada Facebook Keluarga SF Ada Terus Facebook Temen Temen Buat Sharing Sharing Juga Ada Banyak Ada Likun Soil Ada Juga Suhu Saya Fretty Barnas Jadi Gak Suruh Saya Tidak Jadinya Burung Terakhir Bisa Jadi Fretty Barnas Fretty Barnas Ya Oh Dari Keluarga SF Juga Ada Buat Sharing Buat Sharing Buat Rekan Lok Mania Nusantara Yang Mau Pengen Tau Soal Perawatan Mau Biar Burung Nambah Oke Itu Ada Sharing Oke Buat Temen Temen Yang Mau Nanti Bisa Langsung Pesen Bisa Hubungi Mas Alip Di Facebook Nanti Di Deskrisi Saya Cantumkan Ataupun Nomor WA Mas Alip Nanti Saya Cantumkan Dan Nanti Gambarnya Pun Akan Saya Tampilkan Di Video Untuk Pak Yakin Oke Mas Alip Kayaknya Kita Panjang Lebar Mungkin Ada Mas Yang Belum Mungkin Kita Rekan Rekan Yang Lain Nanti Kita Di Vlog Berikutnya Kita Coba Tes Di Lapangan Nanti Saya Coba Kalau Ada Waktu Saya Pantau Di Lapangan Oke Mas Alip Terima Kasih Sudah Memberikan Pengalaman Dari LB Yakin Untuk Masalah Perawatan Maupun Informasi Juara Dari LB Yakin Terima Kasih Mas Alip Salam Buat Dukai TV Gimana Mas Alip Sari 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 Sari